Apa kabar semua? Kita berjumpa lagi di VDU, kreativitas di Youtube TV Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara untuk memperbaiki panci yang sudah bolong atau bocor seperti ini Dengan cara yang cukup simple dan tentunya dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan Baik langsung saja kita ke tutorialnya Untuk bahan yang dibutuhkan adalah baut yang sudah satu set dengan murnya Dan sebisa mungkin ukuran bautnya tidak jauh dari diameter lubang panci yang akan kita tutup Dan jika bautnya terlalu panjang kalian bisa memotongnya Ini tadinya juga berukuran panjang, saya potong menggunakan gergaji besi Tujuannya agar lebih rapi dan tidak terlalu mengganggu ketika kita buat untuk memasak sayur dan lain sebagainya Dan kita juga membutuhkan dua buah ring Dan disini saya akan membuatnya dari bekas antena seperti ini Ini adalah bekas antena yang berbahan aluminium Kalian juga bisa menggantinya dengan kaleng bekas minuman Langsung saja kita potong dan kita bentuk menjadi ring baut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kurang lebih seperti ini hasilnya buat dua buah ring baut Lalu kita tinggal pasangkan pada lubang pancinya Dan jika ternyata lubang pancinya lebih kecil dari diameter bautnya Jangan ragu kalian lebarkan saja lubangnya sesuai dengan diameter bautnya Kita tinggal masukkan Untuk ringnya kita pasang satu di luar dan yang satu lagi di dalam Setelah terpasang kita kencangkan baut murnya sekuat mungkin Harus benar-benar sangat kencang Agar salah-salah lubangnya bisa tertutup dengan rapat Dan kurang lebih seperti ini hasilnya Untuk posisi bautnya sesuaikan saja dengan selera Bisa dibolak-balik Mau kepalanya di luar atau di dalam Sesuaikan saja dengan kenyamanan masing-masing Sekarang kita tes apakah benar-benar kuat menutup lubangnya atau tidak Dan bisa terlihat jelas tidak ada air yang keluar satu tetes pun Ini benar-benar sangat rapat sekali Jika ternyata masih ada air yang menetes Kalian tinggal kencangkan bautnya Agar lebih rapat lagi Ternyata benar-benar sangat efektif sekali Menambil panci yang bolong atau bocor Dan langsung saja kita tes untuk memasak air Saya akan memasak air sampai mendidih Apakah benar-benar kuat menahan lubangnya atau tidak Masih belum ada tanda-tanda kebocoran sedikit pun Kita tunggu sampai mendidih Videonya akan saya percepat Dan setelah menunggu beberapa menit sampai airnya mendidih Masih belum ada tanda-tanda kebocoran sedikit pun Bisa terlihat jelas ya Tidak ada air yang menetes Biasanya kalau ada kebocoran Akan ada satu sisi api yang tidak menyala Atau padam Karena sering tertetesi oleh air Untuk lebih jelasnya Nanti kalian bisa buktikan sendiri di rumah Apakah ini efektif atau tidak Kalau menurut saya pribadi Ini lebih efektif daripada Kita tutup menggunakan penambal-penambal panci Atau semacamnya Sebenarnya sama-sama efektif Akan tetapi untuk jenis-jenis penambal panci Atau semacamnya Tidak bisa bertahan cukup lama Setelah beberapa kali pemakaian Lambat laun Penambalnya akan semakin keropos Dan akhirnya pancinya akan kembali bocor Karena biasanya bahannya terbuat dari Aluminium yang tipis Jadi rawan sekali untuk terbakar Jadi dengan baut mur ini bisa menjadi alternatif Pengganti penambal-penambal panci Atau semacamnya Dan tentunya lebih kuat dan lebih Jos Semoga trik sederhana ini bisa Menginspirasi dan bermanfaat Bantu tekan tombol like yang ada di bawah Jika menyukai video ini Dan tekan tombol subscribe Bagi yang belum subscribe channel ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Salam kreatif Dan salam Jos Jos